Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Salam satu hobi kicau teman-teman, salam satu hobi burung teman-teman ya Salam satu hobi lengket teman-teman Oke teman-teman, sekarang kita Oke teman-teman, hari ini saya akan Membahas teman-teman ya Cara Menemukan lidi Lidi jar polut Lidi polut yang bagus teman-teman ya Yang bisa labot dipakai buat mulut teman-teman ya Yang enak teman-teman ya Enak dipakai buat mulut Jadi Lidi ini Bisa kalian pakai Dan bisa kalian temukan dengan mudah di tempat kalian ya teman-teman ya Kalian bisa cari lagi teman-teman ya Oke teman-teman Sebelumnya yang baru bergabung Jangan lupa kalian like, komen Subscribe teman-teman ya Mantikan tombol di bawah sini teman-teman Oke teman-teman Share video ini sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman kalian Barang tahu siapa teman-teman kalian yang Membutuhkan ya teman-teman ya Oke teman-teman Langsung aja kita Ini teman-teman Ini ban dalam Ini ban luar motor teman-teman Ban luar motor bekas teman-teman Jadi Di dalam sini teman-teman ya Tersimpan lidi teman-teman Lidi buat mengikat burung teman-teman Jadi Lidinya ada di sini teman-teman Di bingkai ini teman-teman Di bingkai ini teman-teman Dalam sini Ada sejenis besi teman-teman ya Besi yang kecil Yang bagus teman-teman Buat mengikat teman-teman Yang tahan lama teman-teman Yang enak bisa Yang enak buat naje pin ke Dahan-dahan teman-teman ya Oke teman-teman Langsung aja Sekarang teman-teman Makan-akan Belah teman-teman ya Dengan berikut cara pengambilan ini teman-teman ya Cara pengambilan lidinya teman-teman Teman-teman Dengan perhatikan teman-teman ya Oke teman-teman Yang alat-alat yang harus kalian gunakan ya teman-teman ya Untuk mengambil lidi di dalam ini teman-teman Biar gaji besi teman-teman ya Sama tang ya teman-teman ya Teman-teman Langsung kita potong teman-teman ya Ini cara pengambilan ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman perhatikan teman-teman Nah teman-teman Di dalam sini teman-teman ya Ini Ada lidi gak teman-teman Lidih yang sip teman-teman Pokoknya Kita akan mulai dulu nih teman-teman ya Teman-teman ya Ben Teman-teman ya Oke teman-teman Seperti ini teman-teman Ini ada yang terlepas Ini ada yang terlepas Bisa kalian luruskan ya teman-teman Pakai tang teman-teman Ini sangat Bagus teman-teman Untuk kalian yang Susah mencari lidi ya teman-teman Sangat kuat nih teman-teman Sangat mudah Ditancapkan teman-teman ya Ke Rahan Karena ini tajam Karena ini besi teman-teman Lentur lagi teman-teman Lentur teman-teman Tuh Teman-teman ya Satu Teman-teman Satu teman-teman ya Jadi ini bisa kalian potong ya Sesuka kalian teman-teman ya Ukurannya Tapi saran saya Satu genggam disini teman-teman Desain satu jengkal kesini teman-teman Satu jengkal lebih teman-teman ya Ini cukup pas ini panjang teman-teman Sangat pas teman-teman Ini teman-teman Jadi di kedua sisi Ban ini teman-teman ya Memiliki Sebelah sini juga ada teman-teman Yang seperti ini teman-teman Jadi sebelah sini satu lidi teman-teman Satu gulungan Lidi Ada teman-teman Sebelah sini satu gulungan juga lidi teman-teman ya Oke teman-teman Jadi saya cuman Jadi karena saya cuman ini teman-teman Mau cuman ngasih tau teman-teman ya Jadi saya cuman cukup sebulah aja teman-teman ya Nah teman-teman Jalan ini teman-teman Kita akan keluarkan lidinya teman-teman ya Lebih jarak posisi teman-teman Tau teman-teman Teman-teman ya Kita akan perhatikan sendiri Teman-teman Teman-teman Ini teman-teman ya Kita akan perhatikan sendiri teman-teman Ini lidi besi teman-teman ya Bisa kalian ambil teman-teman Dan luruskan seperti ini teman-teman Teruskan teman-teman Sudah potong sematang aja teman-teman ya Ini biasanya dipakai juga buat burung betet teman-teman Tapi kalau buat turutukan gak apa-apa teman-teman Ini lebih bagus juga Ini mentur teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman ya Saya sudah dapat tiga nih teman-teman Ini kalau kalian bisa kalian bikin semua nih teman-teman ya Kalau akan sudah banyak pulut teman-teman ya Kalau kalian Kalian bisa potong pedik-pedik semua Aduh teman-teman Seperti ini Ini kalian bersihin teman-teman ya Sekarang nih Nah bekas-bekas ban yang nempel teman-teman ya Ijar top teman-teman Ijar top tahan lama teman-teman Ijar top tahan lama teman-teman Ijar top Oke teman-teman ya Ijar top teman-teman Dan sekarang yang jadi pertanyaannya teman-teman ya Bagaimana cara ngerancungan ini teman-teman Najamin buat nancapin kedahan ini teman-teman Najamin ini biar supaya enak mudah dan nancepin kedahannya teman-teman Oke teman-teman Jadi begini teman-teman ya Buat najamin ini Supaya enak nancepin kedahan Supaya enak memasang ya teman-teman ya Nancepin kedahan-kedahannya teman-teman ya Kedahan-dahan atau ranting Kalian bisa gunakan slab teman-teman ya Slab Kalian bisa slab ini teman-teman Biar tajam Biar slab ini biar tajam Atau tidak Kalian bisa mencari batu teman-teman Atau batu buat mengasah parang teman-teman Itu buat mengasah parang teman-teman Dan bisa kalian gesek-gesek teman-teman ya Bisa kalian gesek-gesek Boleh seperti ini teman-teman Nah anggap aja batu teman-teman ya Karena saya tidak punya solid Dan saya tidak punya batu asa ya teman-teman ya Jadi saya cuma teragakan aja teman-teman ya Mungkin kalian tak bisa paham teman-teman Nah ini teman-teman ya Harus seperti yang tutorial yang ada pada video saya teman-teman ya Harus miring Runcingannya harus miring teman-teman Set gitu teman-teman ya Harus miring disitu teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini Teman-teman ya Nah ini teman-teman Berhubung ini besi teman-teman Halus pas ya teman-teman Seperti pelut akang teman-teman Lidinya pas Halus Lentur teman-teman ya Keras Jadi Ini sangat mudah teman-teman Untuk dipasang ke dahan teman-teman Dia tidak akan mudah patah teman-teman ya Setelah kalian rancungin ujungnya ini teman-teman Ujungnya ini Setelah kalian rancungin Teman-teman ya Lentacamin masuknya teman-teman Nah teman-teman Ini lidinya teman-teman ya Dan cara pemasangan pulutnya Pemasangan lem tikusnya teman-teman Sama seperti yang ada di tutorial akang kemarin teman-teman Tinggal dililitkan teman-teman ya Setelah kalian mendapatkan Setelah kalian mengambil ini semua Kalian potong-potong teman-teman ya Bisakan lidi kalian jadi banyak teman-teman ya Oke teman-teman Kalian bisa melilitkan lentipus teman-teman Kesini Ini teman-teman ya Dan kalian bisa mengolah-olah sini Aga takaret teman-teman Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat buat kalian teman-teman Jangan lupa kalian like, komen, subscribe teman-teman Share ke teman-teman ya teman-teman Oke teman-teman Akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tambah selamat menikmati